Di perairan Celetuh, kedua tim akan berlomba mengait ikan pada malam hari yang akan menjadi tantangan Big Fish selanjutnya. Mampukah kedua tim berhasil melewati tantangan alam kali ini? Diperlukan kuas padaan yang tinggi, ketepatan sport, dan teknik yang tepat untuk dapat menarik banyak ikan saat memancing pada malam hari. Dengan penerangan yang terbatas, kedua tim tetap melanjutkan perjalanan sambil mempersiapkan umpan yang tepat. Bagaimanakah suratan takdir masing-masing? Jadi kita baru sampai spot yang memang kita percaya untuk malam ini bakal cukup bagus. Karena spotnya memang potensial banget untuk giging atau mungkin mancing dasaran. Kita bakal pakai metajik yang sudah memakai GID, jadi sehingga bisa menyala di dalam gelap. Jadi di kedalaman air, metajiknya akan nyala dan diadaptan bisa menarik perhatian ikan-ikan predator target kita malam ini. Semoga berhasil nih. Kita lepas jangkar di sana dan langsung action, kita coba giging di sana. Setelah sampai di spot, kedua tim mulai mengawali peruntungannya pada malam ini. Tak perlu lama menunggu, tim kalangpang angler mulai mendekati kemenangannya dengan mendapatkan strike pertama. Sampai jumpa. Waktu itu saya lempar lagi, saya dapat satu teman saya yang satu, Diki juga dapat satu. Jadi ada double strike. Tertekah, kini tim Tuan Rumah kembali mendapatkan strike. Sementara bagaimana kesempatan tim Duraking dalam menjerat ikan? Walaupun sudah mempersiapkan umpan atau popper dengan matang, justru malam ini tak satu ikan pun berhasil naik ke atas kapal tim tamu. Kita menuju ke spot, ya ternyata tetap yang kita harapin ombaknya akan agak teduh, ternyata ya tetap masih besar gitu. Jadi hasilnya masih nihil. Saya nggak tahu, tapi ikan kayaknya masih kurang makan juga. Hampir satu jam kita di spot ini, ikan nggak makan. Kita jadi agak kebingungan. Loh, kenapa sih ikan nggak makan gitu kan? Tak terasa sudah di penghujung malam. Aktivitas memancing yang padat memaksa tim Palangpang Engler untuk beristirahat secara bergantian. Saat beberapa anggota istirahat, Yudi dari tim Palangpang Engler mempersiapkan umpan yang akan digunakan saat pagi hari di spot selanjutnya. Ini mentari mulai menampakkan diri. Artinya kedua tim mulai kembali bersiap untuk bertempur menaklukkan ikan target. Mampukah tim Duraking mengejar ketertinggalan? Ataukah tim Palangpang Engler yang akan menggapai kemenangan? Mengawali pagi hari ini, tuah berpihak pada tim Palangpang Engler. Kail milik Yudi mendapatkan strike. Aduh! Kelincahan ikan yang berusaha melepaskan kail, mengharuskan Yudi mempersempit gerak ikan dengan menggulung ril secara beraturan. Ikan yang terus memberontak tak membuat Yudi panik. Ia terus menggulung ril. Sementara di sisi lawan, tim Duraking masih berusaha meloncati perolehan tim Tuan Rumah. Akankah tim Duraking mendapatkan ikan target dan mengejar ketertinggalan dari tim Tuan Rumah? Berikut perolehan ikan yang didapat. Tim Palangpang Engler masih umpul dengan mendapatkan tiga ikan target. Dan tim Duraking masih bertahan dengan satu ikan targetnya. Mas Treka! Mas Treka! Ini? Ini udah diput lagi nih. Kelingkahan ikan yang berusaha melepaskan kail, mengharuskan Yudi mempersempit gerak ikan dengan mengulung ril secara beraturan. Ketika tim palangpang masih unggul bergulat dengan tarikan ikan, hal tersebut berbanding terbalik dengan tim Duraking, karena di Fortuna masih belum berpihak kepada mereka. Tim palangpang angler masih terus bertarung dengan ikan yang melakukan perlawanan yang sangat kuat. Akankah tim tuan rumah kembali mendapatkan ikan target dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya? Ikan yang terus memberontak tak membuat Yudi panik. Ia terus menggulung ril. Hingga akhirnya, satu ekor ikan diamond GT berhasil ditaklukan oleh Yudi. Tim Duraking yang masih berjuang menguras tenaga di sisa-sisa waktu, sepertinya mulai putus asa. Keadaan ini diperburuk oleh tim palangpang angler yang kembali mendapatkan strike. Kail salah satu tim palangpang angler mendapatkan strike. Kali ini perlawanan ikan lebih kuat dibanding sebelumnya. Bobot ikan yang cukup berat membutuhkan tambahan waktu hingga ikan bisa ditaklukan. Kembali satu ekor ikan target yang cukup besar berhasil didapatkan tim palangpang angler. Akhirnya, setelah semalaman digunung omak dan mabok, dan paginya dapat. Tak sama dengan tim palangpang angler, di spot yang berbeda tim Duraking terlihat belum mendapatkan ikan. Karena spot yang dirasa kurang tepat, akhirnya tim Duraking memutuskan untuk pindah spot. Peluang masih tersisa di tim Duraking. Setelah berpindah spot, mereka mendapatkan strike. Kali ini, kail milik sang kapten yang disambar. Lawanan ikannya kuat membuat kapten sedikit kesulitan. Sepertinya memang keberuntungan tak berpihak pada tim Duraking. Saat menarik ikan ke atas kapal, joran milik kapten patah. Apakah joran yang sampai patah ini merupakan efek ikan target berukuran raksasa? Ini yang tadi ngocoknya, kaptennya. Ya, karena ikan ini termasuk tenaganya yang kuat, joran light sampai patah ini. Tadi kaptennya udah nyerah, kata-kata. Minda tolong dinaikin. Alhamdulillah bisa naik. Berikut ini perolehan sementara kedua tim. Tim Palangpang Angler masih memimpin dengan lima ekor ikan target. Dan tim Duraking masih terjebak dengan satu ekor ikan target. Kail milik Yudi kembali disambar. Sempat terjadi perlawanan yang cukup sulit. Namun pada akhirnya benang atau leader yang digunakan Yudi putus. Dan kesempatan tim Palangpang Angler mendapatkan seekor ikan hilang. Saat berada di dalam keputus asaan, akhirnya tim Duraking mendapatkan strike. Coba geser dari yang itu, gak lama kemudian kita coba mancing. Dan tiba-tiba, yang penting 200 ribu. Dan seekor ikan barakuda berhasil ditangkap. Memang kesukaannya dia barakuda. Dan ternyata benar, begitu dianggap not game fish. Which size-nya pun yang kecil, gitu kan. Tapi overall, gak apa-apa deh, gitu kan. Sampai tadi tuh kita masih berharap, kita aja masih kayak gini. Kemungkinan tim sebelah juga sama, gitu kan. Nyatanya, prediksi Gin kurang tepat. Justru kail milik tim sebelah membuatkan strike. Perlawanan yang cukup sengit antara ikan dengan Yudi. Yudi masih terus mengimbangi tarikan ikan. Kelincahan ikan dalam melarikan diri cukup menyulitkan Yudi. Tenaga ikan yang cukup kuat memaksa Yudi mengerahkan sisa tenaganya. Tak mau ketinggalan, kini kail milik Yulius mendapatkan strike. Kita turunin strike lagi, cuman sayang belum beruntung. Jadi asis hooknya itu hooknya putus. Jadi ikannya lepas, gitu. Sayangnya dengan cepat ikan memberontak. Sampai akhirnya tim Duraki gagal mendapatkan ikan. Ya, mungkin Dewi Fortuna belum berpihak, ya. Di spot pertama sebenarnya ada beberapa sambaran kecil, ya. Yulius sempat hookup juga, cuman mocel di perjalanan. Teman-teman yang lain, Gin juga sempat ada beberapa sambaran, cuman kayaknya ikan kecil yang mungkin nggak bisa hookup karena ukuran metal jig yang terlalu besar. Akhirnya, setelah sekian lama kita coba keberuntungan kita di sana, ditambah angin masuk, terus ombak makin. Ini kita akhirnya memutuskan pindah, mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk pancing dengan lebih nyaman. Karena posisi ombak tadi itu udah cukup. Kita jigging dengan berdiri aja itu udah sangat sulit. Sampai jumpa. Berikut ini perolehan sementara kedua tim. Tim Palangpang Angler masih memimpin dengan lima ekor ikan target dan tim Dura King belum beranjak dengan satu ekor ikan target. Kedua tim mulai mengerahkan seluruh tenaga pada hari terakhir ini. Bagaimanakah upaya kedua tim mensiasati sisa waktu tantangan Big Fish? Tim Dura King terus berharap keadaan berbalik dan berpihak kepada mereka. Di sisi lain, tim Palangpang Angler masih menjadi primadona ikan saat ini. Dimanakah yang akan menjadi pemenang? Saksikan result kedua tim dan pemenang tantangan Big Fish kali ini hanya di NEM. Saksikan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!